Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini kita akan mencoba memanipulasi foto Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat seperti ini Untuk membuat efek seperti ini sangat mudah sekali teman-teman Sebelum memulai tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas supportnya selama ini Baik kita mulai Bagaimana cara membuat efek seperti ini Saya buka Corel saya Oke Sebelum memulai tutorial ini Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah Mendownload materi Atau bahan-bahan untuk menciptakan efek seperti ini Nanti teman-teman akan dapatkan materinya seperti ini Nah ini adalah bahan-bahan untuk menciptakan efek 3D manipulasi foto Nanti teman dapatkan sebuah file Seperti ini Dalam bentuk zip Silahkan teman ekstrak dulu Caranya Klik kanan Ekstrak here Akan diminta untuk memasukkan password Passwordnya Only read one Terus teman-teman oke Nah ini nanti teman-teman dapatkan file-file seperti ini Tinggal digunakan Nah bagaimana cara menggunakan atau menggabungkan file-file ini Baik kita akan ulas Dari awal hingga akhir Ini saya minimize Oke saya buka halaman baru Atau pack 2 saja disini Nah klik disini Ini adalah halaman baru pack 2 Langkah selanjutnya ambil gambar Kita akan memasukkan gambar ke lembar kerja kita ini Cara memasukkan gambar di Corel file import Pilih menu file import Nah ambil gambar Kita ambil gambar ini Yang iPhone Kita besarkan begini Nah seperti ini Berikutnya kita akan buat objek Membentuk layar iPhone ini Dengan menggunakan 3 point krupa Cara membuatnya seperti ini Saya zoom disini Klik disini Tahan Bisa kesini Oke Kalau ada yang perlu dibengkokkan Dibengkokkan Sesuai dengan bentuk layarnya Klik disini Arahkan lagi kesini Ke titik putih kecil ini Kalau nggak di Titik yang kecil itu nanti Garisnya tidak menyambung Kesini lagi Bengkokkan Sesuai dengan bentuk Layarnya Arahkan lagi Pointernya ke titik kecil disini Sampai dia membentuk Seperti ini Oke Klik disini Geser kesini Lalu bingkokkan lagi Sesuai dengan bentuk layarnya Dari sini Geser kesini Ketemukan Di titik awalnya Bengkokkan Sesuai bentuk layarnya Oke Akan tercipta sebuah objek Seperti ini Oke ya Saya kembalikan Ctrl Z Nah berikutnya Ambil gambar lagi Teman-teman Kita akan rubah Layar Handphone ini Seperti gambar disini Oke Ambil gambar lagi File import File import Ambil ini Gambar ini Saya buka Seperti ini Oke Atau Kalau misalkan Langsung dimasukkan Juga boleh Klik kanan Power clip Lekas disini Dia masuk Klik kanan Edit power clip Kita geser Nah Seperti ini Oke Sudah Baru Klik kanan Finish Sudah selesai Hapus garis hitamnya Dengan cara Bisa klik kanan pada tanda silang disini Atau bisa lewat sini Pilihnya Non Nah sudah seperti ini Berikutnya di bagian sini Kita akan Transparankan Caranya Klik kanan Edit power clip lagi Pilih gambarnya Aktifkan Transparant tool ini Transparant tool Dari sini Dari sini Geser ke sini Oke Cukup seperti itu Baru klik kanan Finish Oke Karena Gambar iphone ini Di sini Di sini sini Sedikit ngeblur Oke Sudah seperti ini Berikutnya kita ambil objek Ini Modelnya File import File import Ambil gambar ini Saya letakkan disini dulu aja Gak apa Kita akan hilangkan background ini Backgroundnya Kita ambil objek Utamanya ini Hilangkan backgroundnya Cara menghilangkan background Sudah banyak saya jelaskan Di video tutorial saya sebelum Sebelumnya Tapi disini akan saya jelaskan juga Bagaimana cara menghilangkan backgroundnya Dengan menggunakan Ini Pen Di zoom dulu Di bagian sini Kita zoom di bagian sini dulu Pelan-pelan saja Misalkan disini Dari sini Klik disini Tarik begini Kita bengkokkan Oke Disini lagi Kalau kurang pas Kurang pas ini Ada panah bantunya ini Diputus Atau dihapus Dengan cara tekan ALT Baru klik disini Di titik Akhirnya Oke hilang Panahnya Baru kita tarik lagi Kesini Baru bengkokkan lagi Begini Oke lanjut Kesini lagi Bukukan begini Oke Lanjut Kesini lagi Bukukan gini Lanjut Putus Putus Alta klik Alta klik Alta klik Sambung kesini lagi Kesini lagi Pelan-pelan Teman-teman Kerapian tergantung Seleksi Anda Nah Kesini Baru langsung kesini Boleh Bukukan begini Oke Oke Nah ini kan Harus diputus nih ALT Klik Oke Oke Saya percepat saja Teman-teman Nah untuk menggeser Gambar Tekan Kontrol Untuk ke kanan Dan ke kiri Baru di scroll Gini ya Nah itu untuk Ke kanan Dan ke kiri Tapi kalau untuk Atas bawah Tekan ALT Baru di scroll Nah gini Jadi ALT Itu atas bawah Kalau Kontrol itu Kanan kiri Oke Saya lanjut Penseleksinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti ini ya Oke Kita akan Pilih Gambarnya Dengan Garisnya Kita block Semua Seperti ini Block Semua Seperti ini Akan tampil Kelompok Shaping ini Ya kan Pilihnya ini Intercept Intercept Ini sudah Terambil Gambarnya Gambarnya Seperti ini Garisnya kita keluarkan saja Ini saya taruh disini Oke Saya kecilkan Oke 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 Seperti ini Saya zoom Saya zoom Ini ada yang perlu kita hapus Ini ada yang perlu kita hapus lagi disini Kita masih menggunakan Paint Tool Seleksi disini Nah begini teman-teman Kasih warna kuning lagi Garisnya Oke Tekan ALT Baru klik Untuk memutus Panahnya Sini ALT Sini Sini Oh Sini langsung Teman-teman Oke Begini Block Semua Dari sini Nge-block Nya Begini Block Semua Gini Pilihnya ini Trim Kita bolongin Masih berlobang Oke Gitu ya Saya hapus Berikutnya Kita akan Kasih Shadow Atau bayangan Pilih Gambarnya Yang sudah kita potong Atau kita hilangkan Backgroundnya Pilihnya ini Teman-teman Drop Shadow Pilihnya adalah Smile Glow Seperti ini Kasih Bayangannya Agak Hitam Seperti ini Dikurangin Jadi 10 saja Sebarannya Seperti ini Baru Control K Pada keyboard Teman-teman Untuk Memisahkan Antara objek Dengan bayangan Control K Pada keyboard Control K Gitu ya Nanti bayangannya ini Sudah terpisah Comment up Saya klik bayangannya Gitu ya Nah terpisah Oke Nah Sudah seperti ini Kita kecilkan Bayangannya Atau kita pendekan Seperti ini bayangannya Oke Seperti itu Cukup seperti ini Kalau kurang pas Kita klik lagi Sekali handle Untuk bayangannya Kita Geser Begini Bayangannya Ke kiri sedikit Oke Seperti ini cukup Atau kita naikkan sedikit Teman-teman Sedikit Nah Begini Nah Kalau sudah cukup Seperti ini Kita tinggal Membuat Ini Awannya Pelangi Awannya Dan mataharinya Ambil gambar Pelimport Ambil gambar Pelimport Pertama kita ambil Ini awan Cloud 1 Saya letakkan disini Teman-teman Nah ini awannya Mainkan disini saja Oke Ambil lagi Pelimport Cloud 2 Tinggal diatur Posisinya Begini Ini kita Copy aja Kesini lagi Saya kecilkan Gitu teman-teman ya Oke Begini Ini saya Posisikan disini Misalkan Nah berikutnya Pelanginya lagi File Import Ambil gambar Pelangi ini Kita posisikan Pelanginya disini Nah begini Teman-teman Nah tinggal diatur Posisi pelanginya Di sebelah mana Nah gini Di lebarin Di lebarin Begini Oke Tinggal ini Diposisikan disini Sedikit Nah gitu Terus kita ambil Mataharinya Atau Efek cahayanya Pelt Import Kita ambil Efek cahayanya Yang Ini Oke Letakkan disini Nah gitu Tinggal diatur Yang mana harus Di depan Dan mana harus Di belakang Bisa kita Tekan Control Pack down Nah ini Di mataharinya Di belakang Pelangi Ini Ini tuh teman-teman Cara membuatnya Kalau Efek cahayanya Yang satunya Pelt Import Itu Yang ini Itu sinarnya Ke bawah Seperti ini Teman-teman Saya posisikan disini dulu Nah begini Tinggal di Atur-atur Misalnya untuk disini Nah gitu Atau disini Gitu ya Cahayanya Atau di keluar Gitu ya Nah tinggal di Atur-atur aja Sesuai dengan Keinginan Kalau misalkan Awalnya kurang Kita tambahkan Kecilkan gitu ya Atau disini lagi Atau objeknya Terlebih besar Kita kecilkan Semua seperti ini Sama bayangannya Kecilkan Nah Ini teman-teman Tinggal diatur Sesuai dengan Keinginan Kalau saya Saya aturnya Modellnya begini Gitu ya Nah untuk Membuat Efek Kertas Menggulung Seperti Ini Nah seperti ini Seperti Stiker yang Dikupas Gitu Itu sangat mudah Sekali teman-teman Kita akan Coba buat Pertama Kita pilih dulu Gambarnya Ingin dilengkungkan Pilih ini Gitu ya Baru pilih menu Bibmap 3D efek 3D efek Pilihnya ini Pecure Ini sudah melipat Warna Lipatannya Yang disini Itu abu-abu Terus Directionnya Itu pilihnya Horizontal Terus Ini posisinya Sebelah kanan Atas Yang ini Ini tinggal diatur Kalau vertikal Seperti ini Nah dari bawah Gini Kalau horizontal Nah seperti ini Kalau mau di kanan Kiri Misalkan di sebelah sini Ada Sebelah sini juga ada Ini di oke dulu Baru masuk ke menunya lagi Bibmap 3D efek Pilihnya Pecure kembali Nah ini posisinya Kita pindah ke bagian bawah sini Bawah kiri Nah seperti ini Terus di oke Nah begitu teman-teman Bagaimana cara membuat Kertas melipat Sangat mudah sekali Nah itulah teman-teman Bagaimana cara membuat 3D efek Manipulasi foto Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and sharenya Dan sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman Yang belum berlanganan Dan tentunya Gratis ya Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susus selalu Untuk Anda